Assalamualaikum guys Hari ni buat apa ni tengah-tengah panas Hari ni kita nak try satu makanan ni guys Makanan ni kita orang dapat dekat satu kedai lah Dekat Eh Putrajaya Makanan ni aku nak share dengan korang Aku selalu makan makanan ni Sebab sedap betul aku nak share dengan korang And then hari ni aku baru nak kenalkan kat Wan lah Ketama Cik Kerabu Moksu Kedai ni dekat Get One Dekat Get One Putrajaya Nanti dia berhadapan dengan InSpan InSpan nanti kau jumpa InSpan nanti kau depan sikit Tengok belah seberang jalan dia Satu kedai Nasi Kerabu Moksu Pagi memang makanan kita Bulan puasa dia akan buka lah Dekat apa ni Bazar Ramadhan Cik Raya lah Tengok dia punya ni memang ni lah Pak miliar orang datang kedai dia Memang pagi-pagi pun pak Memang waktu buka Pukul 7 pagi dah buka lah Dia famous dengan Nasi Kerabu dia Aku nak try test dia punya Nasi Dagang Cuba try test Cuba try test Dia punya Nasi Dagang memang style Memang sedap Pasal tadi dia punya daging kerutuk Daging kerutuk lepas tu Aku memang suka makan lemak So kadang ambil lemak-lemak sikit tadi Kadang-kadang kita orang bungkus lah makanan Jadi kita orang tunjuk kat kita orang-kadang Apa yang korang kena tengok Apa yang korang kena rasa Apa yang korang komen lah nanti Kalau korang pergi ke kedai ni korang nanti komen sendiri Aku cerita benda apa aku rasa Tapi memang kuatiat Sedap Eh ni aku punya Eh ni kau punya So sekarang ni Depan kita orang ni Korang boleh nampak lah kan Macam aku ni Aku ada Nasi Kerabu Ayam Ayam bakar tau Ayam bakar dia ni Korang boleh pilih sendiri tak Dia bagi korang pilih Dia ada dalam kasu Aku ada ambil nasi dagang Cik dagang Daging kerutuk Tangan menengok Daging kerutuk Daging apa? Kerutuk Daging kerutuk orang kerata kata Haa daging kerutuk Lemak Aku suka lemak Sorry kan Lemak daging ni Hehehe Aku dah lapar kan Jom makan Jom makan lah Jom makan lah Amin Serabu Serindik lah kan Dia akan bagi nasi yang warna biru ni Lepas tu Macam set dia ni Macam biasa Dan komplit Dia ada sambal belacan Dia ada daun bawang Nasi dagang ni sepatutnya kita makan dengan laut ikan 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 apa tu Ikan ayah Ikan ayah Ikan ayah Orang pelantang bagi ikai ayo Ikan ayo memang sedap makan Daging dengan nasi dagang Tapi hari ni aku nak pilih daging kerutuk Sebab orang kata daging kerutuk dia sedap So aku nak try Aku nak try Aku nak try dia punya lemak lah Kalau makan kat situ Memang aku favourite lah Lemak-lemak tu Kat situ Dia punya Daging dia Tengok Lembuk dia Bingit-bingit dah hancur And then bila ngam dengan dia punya nasi Betul-betul eh Betul-betul lapar lah kan Dia yang bakar dia Dia marinate BBQ Marinate BBQ Bayangkan makan dengan Makan dengan nasi kerabu Nasi kerabu dia pula complete tau Dia punya ulam-ulam dia ni Taugeh Apa ada Kobbeh ada Ada kacang panjang Ada Ni apa nama Lupa lah Grisik eh Eh bukan grisik Apa lah Ini kelapa ni kan Benda lah Aku lupa lah So Tapi ni first time aku makan nasi kerabu Moksu ni Kira tau Memang sedap gila Aku tak tipu lah Aku sahaja eh korang datang lah Sembuk lemak-lemak tau Daging dia pula lembut Lengkau Dia ada letak ni eh Budu kan Budu sikit Memang ada budu kan Tapi combination dia punya Apa ni Hambar belacan dia tak pedas sangat So dia macam Mild tau Nasi tu dah ada Ada letak budu So ada masing-masing sikit Dengan Ulam-ulam ni Aku tak tahu Tang mana datang mana Tapi mungkin Ayam ni memang confirm lah Dia rasa ayam bakar yang ada Mana-mana ayam tu Dengan mana-mana marinade dia Yang paling penting dia ada rasa smoky tu Aku memang Aku macam Orgasm sikit Orang ayam-ayam Apa ni Makanan-makanan yang ada Rasa cazmok tu ni kan Kira Dekat kedai maksu ni pun Bukan ada lauk macam ni Dia ada macam-macam lauk Ih Kumpas sedap tu So kita nasi kebu maksu Macam nasi kebu daging ni Nasi kebu daging Nasi kebu kambing Nasi kebu ayam Makan Masih tuk Lepas tu Pekas tak ada nasi kebu ni Ikan goreng sepung Haa 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 haa. Okey, betul, betul. Dengan solok lada ya? Tapi ada je tadi kat kedai tu. Tapi sekarang ni kita nak ke ayam. Haa, okey. Satu lagi nasi kabur ni best lah makan dengan bawang butir jeruk tu. Bawang butir jeruk tu tak pernah makan. Dengan solok lada. Dengan solok lada tu tahu lah. Kerupuk. Kalau kalian beli nasi kabur ayam, harga dia tak silap aku RM7 kan. RM7 tepat. Kalau nasi karbu daging je lah RM7.50 Kalau orang beli nasi karbu ayam Harga dia tak selaku RM7 Kalau nasi karbu daging je lah RM7.50 Nasi dagang dia Dengan daging kutuk dia Dengan lemak dia Memang mengaruh Memang orang patut try Orang boleh check out kat kedai dia Nanti aku share kat distribution Kat bawah Kat mana kedai Vacation apa-apa Itu kita orang dah rupa Itu benda Kita orang lupa beli air Kita orang nak pergi cari air Okay itu je Daripada kita orang Orang tak habis makan lagi Aku tak sanggup nak nunggu Dia makan memang slow So jangan lupa like Share Subscribe channel kita orang And then try nasi Nasi karbu morsut Yang terbaik Okay guys Assalamualaikum Assalamualaikum Review lah Alamak Hari ni Kita orang nak review Pasal satu makanan Dapat satu kedai Nama kedai tu Nasi karbu morsu Nasi karbu morsu Nasi karbu morsu Nasi karbu morsu